Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Kali ini ada berita yang sangat mengejutkan Atau ya bisa dibilang breaking news Bahwasannya pihak Amerika Serikat Setujui penjualan MV22 Blok C. Osprey untuk militer Indonesia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memutuskan Untuk menyetujui kemungkinan foreign military sale Kepada pemerintah Indonesia Untuk 8 unit pesawat terbang MV22 Blok C. Osprey Dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya sebesar 2 miliar dolar Wow Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat ESCA Akan memberikan sertifikasi yang diperlukan Untuk memberi tahu Kongres Amerika Tentang kemungkinan penjualan ini Penjualan tersebut jika dijalankan Akan menandai negara di luar Amerika Kedua yang membeli Osprey di mana Jepang Menjadi negara asing pertama Hal itu juga akan menjadi kemenangan Bagi konsorsium Bell Boeing yang membuat si Osprey Osprey ke-400 baru saja dikirim dari jalur produksi sebulan yang lalu Pemerintah Indonesia telah mengajukan untuk membeli 8 unit pesawat MV22 Blok C Osprey Pembelian termasuk 24 mesin AE-1107C Rolls-Royce 20 AN AQQ27 Forward Locking Infrared Radar 20 AN AAR 47 Missile Warning System 20 AN APR 39 Radar Warning System 20 AN ALE 47 Countermeasure Dispenser System Dan 20 AN APX 117 Identification Friend or Full System Atau IVV 20 AN APN 194 Radar Altimeter 20 AN ARN 147 VHF Omni Direct Tonal Range VOR Instrument Landing System ILS Beacon Navigation System 40 ARC 210629 23 Multiband Radio Non-Comsec 20 AN ASN 163 Miniature Airborne Global Positioning System GVS Receiver Collision Avoidance System TCAS-2 20 M240D Caliber 7,64mm Machine Gun 20 GAU 21 Machine Gun Joint Mission Planning System JMPS With Unique Planning Component Publikasi dan Dokumentasi Teknis Suku Cadang Pesawat Terbang dan Suku Cadang Perbaikan Perbaikan dan Pengembalian Layanan Pengiriman Ferry Dukungan Tanker Peralatan Pendukung dan Uji Pelatihan Personil Dan Peralatan Pelatihan Perangkat Lunak Kontraktor Pemerintah Amerika Dan Engineering Logistik dan Layanan Dukungan Teknis Dan Elemen Pendukung Teknis dan Program Lainnya Perkiraan Total Biaya Dari Semua Itu Adalah 2,0 Milyar US Dollar Wow Semua Itu Bos Penjualan Yang Diusulkan Ini Akan Mendukung Tujuan Kebijakan Luar Negeri Dan Tujuan Keamanan Nasional Amerika Dengan Meningkatkan Keamanan Mitra Regional Penting Yang Merupakan Kekuatan Bagi Stabilitas Politik Dan Kemajuan Ekonomi Di Kawasan Asia Pasifik Sangat Penting Bagi Kepentingan Nasional Amerika Untuk Membantu Indonesia Dalam Mengembangkan Dan Mempertahankan Kemampuan Bela Diri Yang Kuat Dan Efektif Usulan Penjualan Pesawat Dan Dukungannya Akan Meningkatkan Kemampuan Bantuan Kemanusiaan Dan Bencana Di Indonesia Dan Mendukung Operasi Amfibi Penjualan Ini Akan Meningkatkan Pembagian Beban Dan Interoperabilitas Dengan Pasukan Amerika Menurut TheDrive.com V22 Meskipun Tidak Murah Sangat Cocok Untuk Indonesia Negara Yang Terdiri Dari 17.000 Pulau Yang Membentang Ribuan Mil Kemampuan V22 Untuk Mengangkat Beban Atau Mengangkut Beban Yang Signifikan Pada Kecepatan Turboprop Dan Masih Bisa Mendarat Dan Lepas Landas Secara Veljikal Akan Secara Drastis Meningkatkan Kemampuan Logistik Militer Indonesia Akhirnya Bos Mudah-mudahan Kita Menjadi Negara Kedua Setelah Jepang Dan Ini Helikopter Yang Bukan Sembarangan Ini Helikopter Sangat Negara Sultan Sekali Ini Yang Kalo Ini Yang Beli Ya Sekian Yang Dapat Admin Sampaikan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribe Like Dan Comment Mohon Maaf Bila Ada Sal Kata Bye Bye Sub indo by broth3rmax Bye 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 Bye